Rekan-rekan sekalian, ini adalah topik Geospatial Brief yang pertama. Jadi Geospatial Brief ini adalah playlist baru yang saya buat untuk kanal Youtube saya. Isinya terkait penjelasan singkat tentang berbagai aspek dari Geospatial ya. Apakah itu sisi keilmuannya, sisi sistem dan teknologinya, maupun nanti aspek-aspek aplikasinya, dan aspek-aspek lain yang terkait lah ya dengan masalah-masalah pembangunan nasional. Nah yang pertama ini saya akan berbincang tentang apa yang dimaksud dengan Geospatial ya. Kenapa ini topik ini saya pilih, karena pengalaman saya masih banyak orang, baik di Indonesia maupun di luar negeri sekalipun ya, yang belum paham apa yang dimaksud dengan Geospatial ya. Bahkan kadang-kadang ada cerita lucu gitu ya, dalam suatu acara, moderator menyebutkan Geospatial itu dengan Geospatial ya. Spatial seperti martabak spesial. Kadang-kadang salah menjadi Geofasial ya, seperti terkait kosmetik di muka manusia ya. Jadi memang orang belum terlalu familiar lah ya. Meskipun ada lembaga pemerintahan non-kementerian yang namanya Badan Informasi Geospasial ya, BIG yang kantornya di Cibinong. BIG ini dulu namanya Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Jadi mungkin sudah ada clue di sana ya, bahwa geospasial atau informasi geospasial terkait survei dan pemetaan. Tapi kalau kita lihat dari kata-katanya geospasial ya, secara semantik itu, Geo itu artinya bumi. Kalau spasial ini dari kata space mungkin ya, ruang ya. Jadi geospasial ini ruang kebumian lah, ruang di bumi lah ya. Atau kewilayahan lah mungkin ya. Itu geospasial. Tapi mungkin agar lebih jelas, kita lihat dulu definisi data dan informasi geospasial. Mungkin dari sana kita punya pemahaman tentang apa itu geospasial. Jadi kalau kita lihat misalnya undang-undang terkait informasi geospasial ya, undang-undang nomor 4 tahun 2011, data dan informasi geospasial itu didefinisikan sebagai data dan informasi yang memiliki unsur lokasi ya. Baik dia berada di permukaan, di dalam maupun di atas permukaan bumi. Nah lokasi ini biasanya berupa dinyatakan dengan koordinat ya, umumnya ya. Bisa lintang bujur tinggi, atau XYZ, ataupun mungkin koordinat sistem proyeksi peta ya. Easting, norting ya. Tapi prinsipnya ada identifier untuk lokasi ya. Itu merupakan elemen geospasial yang utama lah ya. Biasanya juga nanti di samping lokasi ada bentuk. Apakah itu dia berupa titik gitu ya, atau berupa garis, atau berupa suatu area. Jadi area tertutup seperti poligon ya. Ken bentuk ini misalnya kalau kita lihat lah di sini ya, contohnya ini ya. Yang paling mudah memang kalau data dan informasi geospasial, orang langsung ingat ke peta ya. Di sini kan peta ya. Jadi umumnya kalau titik itu biasanya ya, kalau di peta ya kita lihat, untuk mendeskripsikan misalnya ibu kota, Jawa Barat, Bandung, dikasih titik saja biasanya ya. Kemudian nanti kita lihat ada batas-batas antar daerah, nah itu berupa garis ya. Kemudian nanti ada wilayah kabupaten, nah itu nanti area poligon ya. Banyak contoh-contohnya di sini ya. Dan nanti biasa di samping lokasi dan bentuk juga ada informasi, ada atribut, karakteristik ya. Ya kayak tadi misalnya ibu kota Provinsi Jawa Barat di peta ada titik, tapi ada atributnya Bandung ya. Kemudian kalau gunung biasanya ada titik puncak, kemudian ada area, poligon, nanti ada namanya ya. Misalnya gunung semeru, kalau misalnya di sekelilingnya ada taman hutan konservasi, nanti ditulis ya. Jadi mungkin sekarang dari slide ini bisa nampak ya pengertian geospasial itu apa ya. Tapi biasanya memang orang berbicara tentang data dan informasi geospasial ya. Dalam konteks geospasial. Tapi juga sudah ada yang mulai melihat geospasial itu sudah seperti ilmu tersendiri sekarang ya. Seperti sains tersendiri ya. Dan istilah geospasial ini mulai banyak ya digunakan di mana-mana. Untuk merepresentasikan data atau informasi atau entitas ya. Yang memiliki unsur-unsur lokasi, unsur-unsur kewilayahan ya. Unsur-unsur keruangan ya. Nah itu istilah geospasial ini mulai semakin populer lah ya. Nah ini ruang lingkup dari geospasial. Gambar ini sebenarnya saya adaptasi dari slide-nya Jack Denjerman ya. Dia Jack ini pendiri perusahaan esri yang terkenal ya. Dan juga beliau sekarang CEO-nya mungkin ya. Dan beliau banyak sekali memberikan presentasi-presentasi tentang geospasial. Nah beliau yang dengan intensif mempromosikan bahwa geospasial itu adalah suatu sains tersendiri ya. Ilmu tersendiri. Kalau beliau mengatakan the science of where ya. Ilmu tentang... Ya ilmu tentang lokasi lah intinya ya. Meskipun letter-leksnya kalau diterjemahkan ilmu tentang di mana gitu ya. Tapi the science of where ini mungkin ilmu tentang lokasi lah. Kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat di dunia ini segala sesuatu itu terjadi, pasti ada atribut lokasinya ya. Jadi kejadian, data, informasi ya. Fakta itu biasanya punya lokasi tertentu ya. Misalnya terjadi banjir di mana ya. Biasanya orang bisa juga menyebut secara general, oh banjir di Jakarta. Tapi nanti biasa lebih detail lagi. Jakartanya di mana terus ya. Di kecamatan mana, di RT mana, RW dan seterusnya ya. Segala sesuatu pasti ada lokasinya ya. Karena tanpa lokasi, data dan fakta itu menjadi tidak bermakna ya. Misalnya terjadi gempa di Indonesia. Tapi kalau lokasinya yang persisnya nggak ada, bingung orang ya. Ini gempanya apa di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, atau di mana ya. Jadi segala sesuatu terjadi di lokasi tertentu ya. Jadi oleh sebab itu, peran lokasi ini menjadi sangat penting. Nah, geospasial ini intinya dia ilmu yang nantinya memberikan informasi tentang lokasi, bagaimana cara menentukan lokasi, bagaimana cara merepresentasikan lokasi. Tentunya dengan berbagai bentuknya ya. Apakah itu koordinat, mau peta, mau model tiga dimensi ya. Macem-macem nantinya ya, tergantung kebutuhan. Nah, ini ada alur ruang lingkup geospasial. Ini dari Jack DeGermont. Saya pikir ini bagus ya, karena memang merepresentasikan kondisi yang saat inilah ya. Jadi, geospasial itu biasanya dimulai dengan tahapan akuisisi data. Ini tahapan pengukuran, pengamatan, dan seterusnya ya. Kalau teman-teman yang bergerak di bidang geodesi, geomatika, dan geografi. Mungkin akuisisi data ini banyak terkait dengan bidang-bidang geodesi dan geomatik ya. Jadi, pengukuran-pengukuran yang sifatnya terestris, atau menggunakan wahana-wahana drone, UAV, kemudian katakanlah fixed wing ya. Misalnya pemotretan udara, airborne, atau bahkan menggunakan satelit ya. Satelit penginderaan jauh, atau remote sensing, satelit-satelit navigasi, satelit-satelit gaya berat. Jadi, prinsipnya di geospasial ini, tahapan pertama itu mengumpulkan seluruh data-data yang terkait dengan ruang kebumian lah ya. Nah, ini tahapan akuisisi data. Nah, akuisisi data, kemudian data yang dikumpulkan di sini tentunya nanti harus divisualisasikan ya. Dan biasanya kalau dalam konteks survei pemetaan dibuatkan petanya ya. Memang kalau dulu, biasanya ya pekerjaan pemetaan ini masih sifatnya belum fully digital ya. Kalau era-era 70-80 kan kita masih ada semi-analognya ya. Ada kartografernya dan seterusnya ya. Dan umumnya juga tampilannya kertas ya, peta-peta analog. Tapi kalau jaman sekarang, visualisasi dan pemetaan ini hampir semuanya digital ya. Dia pemetaannya juga biasanya sudah 3D ya. Kemudian visualisasi juga kalau untuk kota-kota besar bahkan gedung-gedung itu sudah ditampilkan 3 dimensi ya. Bahkan kita bisa fly through gedung ya, walk in through ya. Sudah banyak sekarang teknologi-teknologi visualisasi yang bisa memvisualkan bahkan di dalam-dalam gedung ya. Kan sekarang virtual reality dan segala macam ya, augmented reality technology sudah banyak. Jadi visualisasi dan pemetaan ini sebenarnya kita menampilkan ruang kebumian dan objek-objek yang ada di atasnya. Baik objek-objek buatan manusia, maupun objek-objek alam. Dalam berbagai bentuk media visualisasi ya. Mulai dari kertas, kemudian tampilan 3 dimensi, digital, di komputer ya. Umumnya juga seamless, bahkan model 3D ya. Bahkan ke dalam gedung, kadang-kadang ya. Jadi level of detailnya itu sekarang semakin bagus lah ya. Nah itu tahapan visualisasi dan pemetaan. Nah dulu teman-teman geodesi, geomatika, atau bahkan geografi mungkin kadang-kadang berhenti di visualisasi dan pemetaan ya. Tetapi seharusnya memang nantinya data dan informasi geospasial yang kita peroleh itu harus dimanfaatkan ya. Jadi geospasial sekarang ini go beyond mapping. Jadi selanjutnya data dan informasi geospasial yang diperoleh itu harus masuk ke spatial analysis ya. Dan modeling dan pemodelan. Untuk berbagai aplikasi ya. Misalnya kita ingin melihat perubahan tata ruang sekarang sampai 20-30 tahun ke depan. Bisa saja ya, kita melakukan semacam spatial dynamic ya, analisis ya. Dengan tentunya melibatkan faktor-faktor lain ya. Data-data sosial ekonomi lingkungan. Kemudian sifatnya prediktif ke depan ya. Pemodelan. Bisa itu ya. Kemudian ya terutama untuk tata ruang dikaitkan dengan macam-macam nanti ya. Dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk, transportasi, kebencanaan, macam-macam ya. Nah setelah kita melakukan analisa dan pemodelan spasial. Selanjutnya masuk ke tahapan spatial planning and design. Jadi setelah kita prediksi ini misalnya tata ruang spatial dynamic analysis 20-30 tahun ke depan di Pulau Sumatera semacam ini. Nah makanya kira-kira bagaimana ini untuk follow up-nya. Harus ada perencanaan spasial dan desain untuk mengantisipasi hasil-hasil analisa spasial dan pemodelan sebelumnya ya. Tujuannya sebenarnya kan agar pemanfaatan pengaturan ruang kebumian yang lebih baik ya. Lebih sustain ya. Baik untuk tidak hanya penduduk ya. Tapi juga lingkungan hidup. Kemudian lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, aktivitas ekonomi di wilayah tersebut ya. Nah setelah analisis dan pemodelan, kemudian planning and design ya masuk ke decision making proses ya. Kemudian aksi dan kemudian untuk mendukung berbagai aktivitas terkait pembangunan berkelanjutan. Jadi kita lihat memang ruang lingkup geospasial ini dari mulai yang sifatnya disini mungkin relatively technical ya. Kemudian analisis, planning, strategi sampai action ini ya. Jadi memang semakin nampak geospasial ini penting sekali sebenarnya ya. Punya peran strategis yang bagus ya. Di semua bidang. Tetapi tetap kuncinya nanti tetap di data dan informasi di awal ini ya. Karena kan semua berlaku garbage in, garbage out. Kalau data yang masuk di tahap awal ini, kalau data yang kita akuisisi ini bukan data yang up to date, berkualitas tinggi, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian visualisasi dan pemetaannya juga tidak baik, maka ini nanti merembet ke sini ya. Tapi kalau di datanya baik, visualisasi pemetaannya baik, kita harapkan nanti analisis, pemodelan, perencanaan sampai aksi itu akan baik. Jadi maksud saya itu dalam tata alur aktivitas geospasial ini, kita harus menerapkan total quality management dari ujung sampai ujung ya. Tidak bisa kita hanya konsentrasi di hal-hal yang sifatnya analisis, desain, strategic thing ya. Kalau data dan informasi geospasial di awal yang masuk ini tidak berkualitas, tidak akurat, tidak complete, tidak up to date, kita akan punya masalah di sini ya. Jadi istilahnya paradigm geigo itu berlaku, garbage in, garbage out. Kalau kita tidak mau seperti itu, yang masuk di depannya ini di tahap awal, ya harus sebaik mungkin ya, agar ini sebaik mungkin. Tetapi perlu ditekankan juga di sini bahwa saat ini data-data geospasial itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Dalam proses ini kita lihat nanti dia harus diintegrasikan dengan data-data statistik, data sosial ekonomi, kependudukan, lingkungan, keuangan, dan lain-lain ya. Nanti mungkin di geospasial brief tertentu kita akan bicara tentang program satu data Indonesia ya. Dimana memang sudah ada inisiatif dari pemerintah untuk menyatukan data-data geospasial, data-data statistik, dengan data-data lainnya ya. Data-data kependudukan, keuangan, dan lain-lainnya. Tujuannya adalah untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pembangunan di berbagai sektor yang berkelanjutan ya. Nah yang perlu ditekankan juga nantinya ya, kalau melihat luas wilayah Indonesia yang sangat luas ya, dan juga peran sentral dari geospasial, maka mau nggak mau memang SDM geospasial di Indonesia ini harus diperbanyak ya. Jadi SDM geospasial ini sumbernya bisa kalau dari pergantungan tinggi itu di prodi-prodi yang terkait dengan geodesi, geomatik, geografi ya. Mungkin nanti kalau di level politeknik ada survei pemetaan ya. Tapi ilmu-ilmu yang terkait juga ya, misalnya ilmu-ilmu yang terkait dengan sekarang ini data science ya, karena di analisis, pemodelan nanti peran data science, big data analytics, dan segala macam itu menjadi penting ya. Jadi memang dari berbagai bidang ya, meskipun memang core-nya masih ada di geodesi, geomatik, dan geografi ya. Tetapi kita lihat sekarang ini data science ya, kemudian juga spatial planning ya, dari perencanaan wilayah dan kota, kemudian mungkin juga teman-teman dari nanti ilmu tanah ya, ilmu-ilmu kebumian yang lainnya, dan seterusnya ya. Dan untuk kasus Indonesia nanti ya distribusinya harus baik ya. Jangan sampai nanti SDM geospasial itu berkumpul di Jawa saja ya, padahal wilayah kita luas sekali. Nah itu geospasial brief kita nomor 1, nanti kita lihat berbagai aspek yang menarik dari geospasial ini di geospasial brief yang seri yang lain-lainnya lah ya. Begitu saja, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.